Hai besok darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbi lalamin saudaraku di manapun pancana berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat yang menyerobal alamin baik saudara-saudaraku di kesempatan kali ini di sore hari di pemukiman transmigrasi kita berada di jalur dua yaitu di paling ujung sendiri di tempatnya rumahnya beliau Pak selamat ya saudara-saudaraku ya beliau transmigran dari Kabupaten Malang dan saat ini beliau lagi membuka lahannya dibantu oleh Pak D Tarimin ya saudara-saudaraku ya jadi seperti apa dan luasnya lahannya beliau yang sudah dirintis sama mereka atau beliau berdua dan kita akan lihat seksama ya saudara-saudaraku ya atau kita lihat sendiri ya saudara-saudaraku ya di video kali ini jadi beliau kanan kiri ini banyak sekali tanaman-tanaman sayuran saudara-saudaraku ya jadi kalau di lahan beliau itu bisa produktif seperti ini tanaman jadi beliau akan lebih semangat lagi untuk menanam cabai dan tanam-tanaman sayuran seperti itu ya saudara-saudaraku ya jadi saya lihat dari sini disana sudah selesai dibuka nah itu bekas terbasan itu kayaknya saudara-saudaraku ya mantap sekali beliau luas sekali sampai ke sana oke padinya hampir mau panen saudara-saudaraku ya oke luar biasa mantap nah seperti inilah saudara-saudaraku luar biasa nih kita lewat sini oke 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 sambil kita lihat suasananya di belakang rumah beliau di sebelah sana itu habis dirintis kayaknya ini saudara-saudaraku ya luar biasa oke oke mantap jadi yang baru hadir silahkan komentar dan berikan like dan subscribe sebarkan video ini semakin banyak menjenengan Oh sebarkan dan semakin luas video ini ditonton oleh banyak orang ya saudara-saudaraku ya jadi semakin banyak beliau menjenengan sebarkan nanti banyak orang yang mengetahui keadaannya petani trans migrasi yang berada di lokasi trans migrasi SP 10 ya saudara-saudaraku ya nah tak ajak keliling-keliling dulu ini saudara-saudaraku ya karena saya nyampe disini sore saudara-saudaraku ya tadi saya mengawal dari balai wilayah sungai dan pemenang tender untuk tanggul keliling di lokasi SP 10 ya saudara-saudaraku ya jadi saya baru sempat kesini luas sekali saudara-saudaraku ya sampai kesana itu loh wuhh mantap ya wuhh luar biasa kan wuhh itu kita lihat kan betapa susahnya kalau membuka seperti ini wuhh luas sekali luar biasa ini belum sampai ke belakang sana itu saudara-saudaraku ya nah sampai ujung sana itu kemarin kita berada di sana itu di perangkat-perangkat nah dengan terbukanya lahan seperti ini jadi kelapa bisa mulai produksi dan bisa terawat dengan bagus kemarin-kemarin ditumbuhi semak pelukar seperti itu saya tidak membayangkan kalau saya sendirian disini membuka lahan seluas seperti ini bukan hal yang mudah ini ini saudara-saudaraku ya oke wuhh mantap dan yang saya injak ini masih di lokasinya pak selamat ini lahannya masih di lahan pak selamat cuacanya juga mendukung oke oke sambil kita lihat lihat tanam-tanaman pokok tanam-tanaman yang sudah dibuka oleh beliau luas seperti itu kenapa mas Diki kok tidak dibakar mungkin nunggu serentak ya saudara-saudaraku ya dan juga menunggu air mati jadi kalau disini tidak menunggu air mati maka saya bingung ini lewat mana ini maka nanti terbakar itu tidak merata ya saudara-saudaraku ya jadi sayang sekali dan waktunya juga tidak maksimal gitu ya kalau membakar begitu itu saudara-saudaraku ya kan bisa dicicil sedikit sedikit nah kalau dicicil-cicil sedikit nanti bolak-balik jadi boyoknya pak selamat ini kesel gitu saudara-saudaraku ya jadi sekalian seperti ini kering dan sekali dikorek langsung satu hektare sudah bersih begitu ya nah ini kelapanya banyak sekali ini loh ada kalau 20 ini ini bisa panen kelapa nanti ini oh seperti yang lainnya kemarin kita di sana itu beliau tadi sampai sana itu jauhnya oke aduh mantep mantep selamat sore pak selamat pak de aduh alah heish wuuu mantap ini luar biasa nih gimana kabarnya pak de alhamdulillah sihat sihat oke wah ini sampai hari ini progresnya seberapa pak de mungkin sekitar ada seperempat ya pak ya mungkin seperempatan itu pak soalnya tadi kan terlalu tinggi akhirnya pak hmm jadi tebasnya itu agak susah oke agak susah iya gak takut juga takut melayang barangnya hahaha begitu iya tadi di samping sana atau di belakang sana pak itu ya di depan itu sampai lapas itu pak kesana itu pinggir itu meluruskan meluruskan iya oh meluruskan yang disana itu iya nanti kita lanjut lurus itu oke oke monggo sambil minum pak de iya ya oke aduh bentar saudara-saudara kuya tak jeda dulu deh luar biasa ini sudah waktunya istirahat saudara-saudara kuya sudah sore dan kita nyantai di gubuknya beliau kalau menghadap ke baratnya seperti ini ya saudara-saudara rupiah harus kasih tirek oke jalan menyingsing ke barat pasti tengah mantap gimana kabarnya pak selamat alhamdulillah sehat ini oke jadi hari ini jendengan terbas mulai di mana tadi di sana itu ya itu tengah situ langsung ke depan sana depan sana meluruskan yang kemarin ada kendalanya di dalam situ tidak ada tidak ada cuma pagi tadi memang setengah hari ya hampir setengah hari kan ada pasang tapi tetap kita masuk di situ kita tepas-tepas pelan-pelan iya tetap kita kerjakan oke seperti itu oke luar biasa nih seru-seru rupiah jadi beliau sedikit demi sedikit untuk membuka pelan-pelan ini kira-kira hampir mau 1 hektare ini pak selamat ini di sana ya hampir kurang sedikit iya kebelakangnya sudah tembus mantap nih seru-seru rupiah jadi kita bakar oke kita bersihkan biar nampak tidak kayak apa ya tumbuh pakis jadi kita kelihatan hamparan-hamparan oke mau kelola lahan itu kayak gitu oke kalau sudah bersih kita peta-peta kita aturkan mudah mak di oke kalau sudah tidak ada pohon pakis nah kalau masih seperti itu seperti ini ya sulit gimana kita mau bentuk hehehe jadi kita harus oke tepas dulu itu pakis-pakis memang kayak gini progresnya oke kalau tidak begini tidak bisa dikerjakan lahan kita ini rencana bakar ini kapan pak kapan nanti kita bakar lah pelan-pelan sedikit sedikit nanti pak tapi kurang kering kalau kurang kering tidak sampai ke bawah oh malah sia-sia ya pak ya kena atas pas pasang mati nanti mungkin pas pasang mati pak deh ya pas pasang mati mungkin ini sekari nggak ada ya ini bisa ya oke pas airnya nggak terlalu tinggi itu loh pasangnya sudah mati itu ada sengka waktu sedang waktu tiga hari biasanya kalau nggak empat hari pasang mati pasang mati oke oke mantap ini seru-seru ya luar biasa saya lihat pak dinceringkan sudah mulai panen ini pak hahaha hahaha sudah mulai panen jadi bisa merasakan ini ini kan lagi gimana lagi-lagi tumbuh-tumbuhnya ini mau oh kapan hari kan kuning-kuning ya kuning-kuning sekarang sudah menghijau lagi pokoknya di sini begitulah pas pas pasang ada air asam itu berubah oke nanti kena hujan lebat terus ada pasang itu terlahan-lahan pulih gitu loh oke nah itu karena proses keasaman oke nah masih belum stabil makanya kita sangat mengharap ya oke semua warga yang di SW10 sangat mengharap kepada pemerintah dinas khususnya bulungan atau pemerintah pusat untuk tanggul tanggul blok untuk wilayah SP itu sangat ditunggu-tunggu oke oleh warga yang pendahulu juga menunggu sampai detik ini sampai sekarang belum terrealisasi mudah-mudahan katanya tahun-tahun inilah entah bulan berapa nanti katanya mau terrealisasi mudah-mudahan cepat mungkin dan nanti petani bisa kita berharap untuk bisa bertanam untuk bertahan di sini oke dan meningkatkan taraf hidup lebih baik ke depannya jadi oke kita meskipun empat bulan yang lalu hadir di sini membuntil ya terakhir terakhir masuk tanam biarpun padi itu tumbuh tapi ya nggak bisa maksimal lah karena pas pada setelah tanam kadang-kadang langsung kena pasang besar besok kena pasang lagi baru pasang kan dua kali sehari-hari semalam jadi untuk hal itu sangat dibutuhkan sekali kalau yang di sini itu akhirnya dari mana pak kalau di sini kan dari sungai sebelah itu sungai yang di sebelah situ sungai alam itu sungai salang ketok itu itu kapan dulu kan mungkin progresnya progresnya pembuatan lokasi trans ini kan di bedel di situ ada ada sungai alam di bedel masuk ke lokasi itu malah membuat air yang pasang itu masuk semua jadi kalau di belakang sana nggak ada sungai nggak ada belakang sana airnya ada di depan semua kan pak depan ini oh dari depan entah kalau dari warga yang lain kurang tahu lah oke kalau sekitar sini aja lah dulu pak sekitar sini cuma dari situ ya dari samping ya kalau memang di situ dibuntu gitu ya nanti mungkin kering ya di sini ya bisa kering cuma nanti kalau kita ambil air apa kita ambil dikasih paralon di depan dari depan aja masuk jadi kita bisa kendalikan airnya juga oke oke kita pas butuh air kita buka itu tutup paralonnya air masuk pas kita nggak begitu membutuhkan karena ada air hujan atau gimana kan ini kan sering hujan oke paling jeda waktu empat hari tiga hari sudah hujan lagi hujan lagi nggak sampai bulan-bulanan kan jadi mungkin bisa untuk berjodok tanam melalui itu pak di bisa dikendalikan sekaligus untuk mengurangi keasaman nah mudah-mudahan tanggul itu program ini lancar dan eh tadi siang kan saya sama balai wilayah sungai oh itu dengan pemenang tender kan untuk tanggul keliling di SP10 jadi beliau tadi mungkin dengan jenengan nggak dengar wuuum gitu oh iya ada trun di atas itu di atas lahan saya mungkin mungkin melihat juga disitu kan ada patah sungai betul dari situ dia jadi mengintai dari atas kita nggak tahu diintai apa sih hahaha hahaha gitu ya mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan bisa untuk yang apa ya eh masalah disini itu bisa tertanggul iya iya sangat-sangat sekali tapi disana nggak ada sungai kesana gitu ya pak ya oh sungai alam sana itu mungkin cuma disitu aja ini kan kecil cuma karena sana juga di jebol jadi akhir masuk masuk dari sungai sana itu terus yang dari situ juga masuk di depannya depannya tanggul kan depannya tanggul nah kalau nanti ada tanggul blok kita buntu aja nanti kita kasih paralon langsung pipa gitu ya pipa paralon nyebrang ke jalan itu enggak enggak coba kita nanti komunikasikan dengan yang pemenang pelaksananya jadi alangkah baiknya gimana lah nanti kan ada 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 tim sendiri ada dinas betul pengairan tau itu masalah itu nanti untuk keluar masuknya air gimana oke tapi enggak enggak dipasang pintu gitu ya pak ya kalau dipasang pintu ya pokoknya yang yang terbaik dan aman gitu loh maksud saya oke kalau enggak usah pintu Kak pakai paralon tapi yang besar mungkin delapan dim lah delapan dim mampu nanti kita pakai klub kan buka tutup otomatis oke kalau terbuntu di situ otomatis satu berapa rumah ini satu dua tiga rumah ya empat rumah empat empat kakak empat kakak empat kakak dampaknya empat kakak ini enggak 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 yang sana kan ada tanggul itu mungkin oke oke sana lagi sudah lain lagi oke yang dari sini empat rumah ini oke paling ujung oke nah saya lihat juga kalau kering tanaman-tanaman bagus sekali loh iya buktinya di depan itu oke di pinggir jalan itu kan enggak pernah kena air pasang kan oke kita tanamnya apapun ya buktinya tubuh syukur oke dan ada buahnya ya itu berarti kan terbukti bahwa memang keasaman itu yang sangat berpengaruh sekali kepada tanaman yang kita tanam oke tapi eh pengeluaran apa eh keluar masuk air juga juga eh yang penting masuk tapi bisa dikendalikan gitu ya ya bisa dikendalikan kalau pas kita butuh enggak ada hujan pas kita mengairi apa bisa dibuka itu eh apa saluran pipa itu nah oke saudara-saudara gue ya jadi kita sambil meliput ini enggak hanya meliput aja ya saudara-saudara gue ya untuk eh saling sharing dan menampung aspirasi para petani di lokasi transmigrasi seperti pak selamat gini jadi di luar sana bisa tahu seperti apa lokasi transmigrasi itu dan kendalanya itu apa kalau pas surut kayak gini ya kelihatannya aman-aman saja kan aman-aman saja ya ini masih pasang tinggi gak pak ini pak tadi pagi masih pasang agak tinggi mungkin BC ya sudah berkurang 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 begitu oke tapi tetap sehari semalam dua kali dua kali ya dua kali masuk air bayangkan kalau tiga kali pak selamat aduh kita enggak usah kerja hahaha renang renang di hahaha enggak usah kerja enggak usah apa hahaha kalau tiga kali sudah wah sudah habis waktu kita kalau tiga tiga kali apalagi sekali pasang delapan jam pas satu satu kali 24 jam kan dibagi tiga kan delapan jam pas pas kalau diukur delapan jaman iya laut bukan hal-hal hahaha hahaha oke saudara-saudara gue ya jadi saya setiap kali kesini itu disuguhkan ini loh kopi ini ya enggak apa-apa eh ini ini apa ya minuman persahabatan hahaha biar enggak salah paham ngopi dulu hahaha betul betul eh ngopi dulu biar enggak salah paham hahaha eh pak deh ngeteh kok kenapa jenengan ngeteh pak deh ini punya asam lambung pak oh asam lambung gangguan lambung oke 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 saya lihat juga kelapanya banyak sekali jenengan pak selamat datang ya nanti kita rawat aja kita hanya tinggal perawat lah oke tidak menanam tapi tinggal perawat nanti tunggu buahnya aja hmm tapi kelihatan patoknya tadi disana pak selamat ada disana tadi ada patok nanti kita kalau enggak ada pengukuran ulang nanti pak Diki oke ada pengukuran ulang benarkah atau kurang geser gimana apa kelebihan kah tapi jenengan bebas ini kalau lebih hahaha disana itu restan banyak sekali loh jadi jadi beliau itu tapi dibuka seperti itu ya bagus sekali memang saya buka ada kesana lagi pak selamat betul sekaligus kita antipasi untuk hama pak Diki kalau kita kan di ujung sendiri betul di sebelah sana kan sudah gak ada yang eh tetangga dan gak ada yang bertani kan oke jadi otomatis sempak belukar kayak gitu kalau pas kita ada tanaman disini kayak padin kayak apa itu kan larinya hama kesana kan kesana betul jadi kita nanti pelan-pelan juga kita bersihkan supaya ya menjaga lahan kita sendiri terutama sambil itu ada pohon kelapa-kelapa itu bisa dimanfaatkan nanti buahnya betul pak saya lihat itu tinggal dirawat iya produksi sudah itu mantap bayangkan satu butir itu 5 ribu ya iya 5 ribu ya pak Diki iya 5 ribu 5 ribu dikalikan wuih kalau berapa 20 pohon kalau kita nanam sekarang nanam ya mungkin 3 tahun baru bisa lihat buahnya nah itu makin lama lagi apa enggak lebih lama lagi 5 tahun baru jenengan 4 bulan sudah mulai produksi itu kurang bersyukur kayak apa itu iya sudah langsung ada buah lagi tuh tinggal nunggu itu wak ini sebelah ini jadi trans migran sekarang itu sangat beruntung sekali hahaha pas di ujung ya pas di ujung pas di ujung pas di ujung ini kan bekas mungkin pembebasan lahan warga iya oleh pemerintah dulu untuk dibikin lokasi teramigrasi iya jadi pas kita itu kebagian di ujung ini iya iya sangat bersyukur sekali nah oke saudara-saudara ku ya jadi kita sudah lama sekali 20 menit dan nanti kita akan lanjut lagi jadi pak selamat terima kasih waktunya pak ade monggo di monggo di ujung pak ade jadi sekian saya kiris jangan jangan lupa nonton video saya dan sebarkan video ini terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan panceningan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam mencari sandam pangan panceningan amin dan mudah-mudahan panceningan selalu diberikan kelancaran dalam dalam aktivitas panceningan semuanya amin sekian saya kiris assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya pak sumberan mengabarkan terima kasih